Intro Evakuasi korban bencana alam tanah longsor, desa Sirnares, Michi, Solok masih terus dilakukan oleh tim dari TNI Polri, Basar Ras, BNPB dan seluruh relawan. Pada hari keempat, proses evakuasi diperoleh data dari 100 orang korban tanah longsor, 64 orang selamat, 3 orang luka-luka, 18 orang meninggal dunia dan 15 orang lainnya masih dilakukan pencarian. Kemudian kami juga dibantu dengan QNN atau anjing pelacak, ada 4 ekor tadi telah melakukan kegiatannya dan telah menentukan titik-titiknya, kendalanya adalah karena pori-pori tanah yang masih basah sehingga belum maksimal untuk menentukan titik QPNN yang tepat. Kemudian kita juga dibantu oleh 2 alat berat, kemudian akan ada lagi bantuan 2 alat berat lainnya karena saat ini kita tidak bisa menggunakan alat berat yang besar, kita hanya bisa menggunakan alat berat yang kecil karena situasi medan yang sangat curam dan sangat tidak memungkinkan 2 alat berat yang besar. Saat ini masih kegiatan-kegiatan, masih titik sampai saat ini masih melakukan kegiatan evakuasi. Mudah-mudahan kita harapkan ada beberapa korban yang kita dapatkan pada hari ini. Kami mengucapkan yang pertama tentu saja duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat karena kita mengetahui bahwa ini masyarakat banyak sekali yang menjadi korban kemudian ada yang luka, tentu saja kita duka cita itu sebagai bagian daripada kita rasa empati kita dan simpati kita pada seluruh masyarakat. Tetapi pada saat yang bersamaan juga kami mengucapkan terima kasih ke masyarakat yang luar biasa saling bantu-membantu dalam kondisi yang kesusahan. Kita melihat masyarakat saat ini yang mengungsi cukup banyak dan mereka saling bantu-membantu. Proses evakuasi pada hari keempat ini dilakukan secara manual dan menggunakan bantuan dua alat berat karena terkendala medan evakuasi yang berat. Dari Sukabumi Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih.